Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikolai Terubira Rasandi Kali ini saya akan menceritakan Injil Matius 14 ayat 22-33 Yang kita saksikan Awal mula, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk segera balik ke perahu Dan mendalam muridnya ke seberang Dan Yesus juga menyuruh orang banyak untuk segera pulang Dan ketika orang banyak itu sudah pulang Yesus naik terbukit dan berdoa selam diri di sana Ketika hari sudah balam, Yesus sendirian di situ Perahu murid-muridnya juga sudah beberapa jamnya dari patai Akan tetapi perahu murid-muridnya terambang adung oleh gelombang Dan tiumpan air cakal Kira-kira jam 3 pagi, Yesus mendatangi murid-muridnya Dan berjalan di atas air Akan tetapi murid-muridnya melihat hal itu terkejut, takut, serta berseru Itu hantu Lalu Yesus berkata Tenanglah aku ini, jangan takut Lalu salah satu murid Yesus yang bernama Petrus berkata Tuhan apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu Lalu Yesus berkata Datanglah Lalu segera Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air juga Akan tetapi ada air keras yang membuat Petrus terkejut, takut, lalu tenggelam Sampai tenggelam Petrus berkata Tuhan tolonglah aku Lalu Yesus menurunkan kalahnya Memegang Petrus dan berkata Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu semuanya naik ke perahu dan menyembah Yesus disitu Lalu berkata Sesungguhnya engkau ini anak Allah Nah teman-teman Pesan moral yang ada di dalam cerita kali ini adalah Selalu percaya kepada Tuhan Yesus disituasi apapun Oke teman-teman Cerita kali ini sudah selesai Terima kasih Tuhan Yesus memberkati